Oke selamat siang ya, dunia kesehatan ya, kali ini saya review alat AED Trainer 2 Joule Plus ya, nah ini, ini adalah unitnya AED Trainer 2 Nah, dilengkapi dengan gambarnya ya, jadi sangat simpel untuk para petugas-petugas medis untuk menggunakannya ya Alat AED Trainer 2 ini adalah untuk mempermudah ya, para instruktur-instruktur CPR ya Dan pertolongan pertama untuk menyelamatkan hidup nyawa manusia ya, dengan menggunakan AED Trainer ini ya Jadi sangat berguna sekali bagi para petugas-petugas medis untuk memiliki alat ini ya Nah, kemudian alat ini pokoknya sangat praktis ya, digunakan ya, memiliki kontrol manual yang sangat amazing Dan dilengkapi dengan remote nirkabel dan bisa mengontrol beberapa fungsi-fungsi dari alat AED ini ya AED ini adalah alat medis yang dapat menganalisis Alat medis yang dapat menganalisis irama jantung secara otomatis ya Dan memberikan kejutan listrik untuk mengembalikan irama jantung jika dibutuhkan ya, siapa-siapa ya Oke Langsung saja kita bubanya ada pajanya, aksesorisnya ya Nah ini, ini ada CPR bed ya, training ya Nah ini, ini padnya Terus dilengkapi dengan CD dan manual bubnya ya Koleh sangat komplit bagi sahabat-sahabat yang membutuhkan alat AED ya Yaitu merk AED Zul ya khususnya ya Nah ini bentuk dari AED Trainer 2 Plus ya Nah ini Ini bagian belakang ini ada tempat untuk menaruh Wah kerennya ini ya Nah ini Kita buka dulu Oke Teman-teman kita buka ya Nah ini Ini Tempat Baterainya ya Nah 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 Ini Ini Sangat Sangat Berguna sekali bagi para Tugas 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 medis Untuk Menggunakannya ya Jadi sangat praktis Disini ada Gambar ya Cara Tertunjuknya ya Jadi bagi para Orang awam ini juga Sudah Bisa untuk Memakai Alat ini ya Sobat-sobat ya Nah ini bagian dari Tombol On-Off Ini ya Nah ini Ini Tombol-tombolnya Training AED Oke ini Oke ini Oke ya Langsung saja kita Cara Cara Melakukan ya R.J.B. Ya Nah ini R.J.B. atau Resusitasi jantung paru-paru ya Nah ini dimulai dengan tahap Tahap Pertama ya Yang pertama yaitu kita Membuka jalan nafas ini ya Kita buka dulu jalan nafasnya Tiup ya Ke mulut pasien ya Atau mulut korban ya Yang sedang pingsan ya Misalnya di jalan Atau di Eh Tempat-tempat umum Seperti Bandara ya Kemudian juga Langkah kedua ya Ini kita Dengan cara Mengadahkan kepala Penderita ya Terus selanjutnya kita Lakukan kompresi Dada Disertai tekanan dengan Kekuatan penuh ya Serta Berirama Di Setengah Bawah Dari tulang Dada ya Nah ini Langkah Awal ya Awal Terus Langkah kedua ya Terus Langkah ketiga ini ya Kita lakukan R.J.B. selama 30 kali ya Nah Kemudian Kita Hindarkan ini Pasien Atau penderita ya Nah Kita jauhkan Ya Nah Kemudian kita tinggal Tekan ini Tombol Kejutnya Oke ya Pokoknya Sudah ada Petunjuknya Ini di Alatnya Jadi Sangat Praktis Untuk digunakan Oleh para petugas Petugas Medis ya Tentunya sudah Bada bisa ini ya Oke Sampai disini dulu ya Saya Preview Alat ID Joule Trailer 2 Semoga Bermanfaat Jangan lupa Jaga kesehatan Tentunya salam sehat Selalu ya Dan Cara Menutupnya ini ya Kayak gini ya Eh Pelan-pelan ini ya Nah 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 ini Bentuk dari Alatnya ya Pokoknya Sangat Wonderful Dan Ringan Untuk Dibawa Kemana-mana ini ya Misalnya Buat untuk Traveling ini ya Gunakan Untuk Traveling Apabila Terjadi Saat Pember Genji Jadi Bisa Menggunakan Alat ini ya Oke Terima kasih Semoga Bermanfaat Dan Jangan lupa Jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh